Ketika informasi lainnya, pemirsa dalam rangkaian hari ulang tahun yang ke-50 Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Palembang melaksanakan senam bersama yang dilanjutkan dengan pemecahan rekor muri pemeriksaan gula darah serentak 15.000 peserta di alaman Geri Agung Palembang pada minggu pagi. Dalam rangka merayakan ulang tahun, Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK Palembang melaksanakan senam bersama pada jam 7 pagi dilanjutkan dengan pemecahan rekor muri pemeriksaan gula darah serentak di alaman Geri Agung Palembang pada minggu pagi 30 Juli 2023. Dalam pelaksanaan setidaknya, sebanyak 15.000 orang peserta berpartisipasi dalam upaya pemecahan rekor muri pemeriksaan gula darah serentak yang dilaksanakan BBLK Palembang. Kepala BBLK Palembang Muhammad Budi Hidayat menjelaskan rekor muri dilakukan di 100 titik pemeriksaan di 17 kabupaten kota dengan melebatkan 500 petugas dalam waktu 4 jam mulai dari jam 7 pagi hingga jam 11 siang dengan tujuan agar mengetahui faktor risiko diabetes melitus sehingga dapat diantisipasi dari awal. Kita lakukan di 100 titik pemeriksaan di 17 kabupaten kota dan melebatkan 500 petugas dan dalam waktu 4 jam, jam 7 sampai jam 11 kita sudah tahu hasilnya. Jadi dalam tujuan ini sepertinya apa? Untuk mengetahui faktor risiko ataupun yang akan menuju ke DM. Kita antisipasi dari awal. Sementara itu menurut Maria Endang Sumiwi, selaku Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hari ulang tahunnya yang ke-50 tahun ini, BBLK Palembang merupakan unit vertikal dari Kementerian Kesehatan yang bertugas membina laboratorium sebagai agenda transformasi pelayanan kesehatan guna memperkuat struktur laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia. Nantinya Kementerian Kesehatan akan menatap pemeriksaan laboratorium menjadi 5 tingkatan mulai dari Puskesmas, Lapkesda, Provinsi, Regional, hingga tingkat pusat. Ini adalah acara peringatan hari ulang tahun, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang. Ini adalah unit vertikal dari Kementerian Kesehatan tugasnya membina laboratorium. Ini sekaligus menandai juga salah satu agenda transformasi pelayanan kesehatan yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan memperkuat struktur laboratorium sehingga pada hari ini hadir juga seluruh kepala laboratorium kesehatan milik Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia. Nah nanti kita akan menatapkan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium menjadi 5 tingkatan. Direktur utama BPJS Kesehatan Republik Indonesia, Ali Gufron Mukti mengucapkan selamat ulang tahun kepada BBLK Palembang suatu pencapaian yang luar biasa dalam pemeriksaan gula darah terbanyak sehingga mendapatkan rekor muri. Ya kami dari BPJS memucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk BBLK yang tentu ini merupakan satu hal yang luar biasa karena banyak masyarakat kita yang BPJS itu sebetulnya sudah jauh lebih bagus tapi belum faham dan belum tahu. Oleh karena itu pemeriksaan laboratorium ini bisa menunjang. Bahkan di BPJS itu sekarang mengembangkan sebuah screening. Jadi secara self-assessment menilai dirinya sendiri mengisi form di bisa mobile JKN nanti dikasih tahu apakah yang bersangkutan itu berisiko untuk penyakit gula ya diabetes mellitus atau hipertensi dan lain sebagainya. Nah ini bisa kita WA-kan.